Intro Setelah gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah PLA Dunia U20 di tahun 2023 ini kembali menyeruak Kata-kata yang mana isinya adalah pisahkan olahraga dan poli olahraga atau sepak bola itu dari politik Nah pertanyaannya kan apakah memang benar olahraga ataupun sepak bola itu bisa benar-benar dipisahkan dari olahraga ataupun sepak bola Oke aku akan membahas secara luas olahraga dan aku akan mempersempitnya nanti kepada sepak bola Oke pertama kita akan bahas terlebih dahulu olahraga apakah memang betul olahraga itu bisa dipisahkan dari politik Oke sekarang gini Kalau politik kita artikan sebagai sebuah kekuasaan Kita artikan ya supaya pembicaraan kita ini bisa nyambung bisa linear Nah walaupun sebenarnya arti politik itu bukan kekuasaan Arti politik kalau kita baca dari literatur artinya cara ataupun strategi Cuma kan erat kaitannya dengan kekuasaan gitu kenapa aku memberikan arti agar Agar pembahasan kita itu nyambung agar pembahasan kita itu satu artinya kita sudah Menandai bahwasannya artinya itu ada kekuasaan gitu Oke kembali ke olahraga apakah olahraga itu benar-benar bisa dipisahkan dari politik gitu Kalau menurutku gak bisa gitu karena apa Ya olahraga itu erat kaitannya dengan kekuasaan gitu Contoh misalnya Indonesia ingin mengadakan olimpiade di Indonesia kayak gitu Oke sebelum Indonesia menjadi tuan rumah olimpiade tentu ada yang namanya Proses pengajuan diri ataupun bidding kepada IOC gitu IOC ya International Olympic Committee Bahwasannya Indonesia ingin olimpiade selanjutnya itu diadakan di Indonesia Nah pada saat proses bidding yang mengajukan bidding itu kan bukan Bukan atletnya tapi siapa Pemerintah Indonesia melalui siapa Koya Komite Olahraga Komite Olimpiade Indonesia Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Kan gitu logikanya Nah ketika mereka sudah Mengajukan bidding itu Mengajukan diri sebagai Tuan rumah olimpiade Tentu harus di follow up oleh pemerintah Indonesia Misalkan ini misalkan ya kasarnya Presiden Indonesia atau Menteri Olahraganya atau siapalah yang terkait dengan olahraga yang mana itu adalah Ratat-ratatnya dengan pejabat atau pemerintahan Mereka datanglah ke IOC itu gitu Untuk ya kasarnya melobi lah Bahwasannya menunjukkan bahwasannya Indonesia itu serius untuk Mengadakan event internasional which is olimpiade di Indonesia gitu Tanda keseriusannya itu apa Mereka tunjukkan bahwasannya kita punya lapangan sepak bola sekian Kita punya lapangan lempar lempar lembing sekian Atletik sekian Panjat tebing sekian Para layang sekian dan lain sebagainya Yang mempresentasi itu kan Ya yang mempresentasikan tersebut kan Pejabat terkait gitu Kekuasaan ya politik lagi Ataupun kadang presiden ya Pak Jokowi langsung datang ke IOC Menunjukkan bahwasannya negara kami siap loh gitu Dengan sumber daya Dengan makanannya Dengan ya ibaratnya mempromosikan Indonesia kepada Ayo si bosannya Indonesia itu layak untuk menjadi Tuan rumah olimpiade Kayak gitu Nah pada saat ya katakanlah Indonesia Dimemenangkan Memenangkan pertarungan Sebagai negara yang akan mengadak sebagai tuan rumah olimpiade Kayak gitu ketika sudah menang Tentu kekuasaan juga bermain disitu Karena apa? Ada disitu anggaran Pembangunan stadion Renovasi stadion Apalagi pembangunan Wisma atletnya Itu kan butuh politik dan kekuasaan juga Tentu ketika membuat anggaran untuk itu Tentu diajukan ke DPR DPR bersama pemerintah akan Mengesahkan terkait dengan Anggaran untuk olimpiade tersebut Dan itu butuh apa? Butuh lobi-lobi politik juga Artinya memang gak bisa dipisahin dari politik Jadi jangan ada Mungkin ya Mungkin yang gak boleh itu adalah Misalkan pemain mencetak gol Atau atlet itu menang Misalkan lomba lari Pada saat di garis finish Dia mengangkat Mengangkat bajunya Dan di dalam baju itu sudah tertulis Misalkan pilih nomor 1 Nomor 2, nomor 3 dan lain sebagainya Itu memang itu yang Yang konstan dilarang Yang pasti dilarang Dan gak boleh gitu Mungkin akan disuspend pemain tersebut gitu Cuman kalau harus dipisahkan betul-betul Gak bisa Seperti yang kubilang tadi gitu loh Nah Sekarang kita masuk ke sepak bola Kayak gitu Eh enggak, enggak, belum Dan kalau kita bicara di Indonesia gitu Banyak kok pejabat kita yang Yang di politik itu menjabat sebagai ketua Sebuah organisasi sepak bola Organisasi olahraga misalkan gitu loh Misalkan Erlangga Hartato Ketua partai Golkar sekarang itu sebagai ketuanya Kempo ya Bukan Kempo Ini Ya olahraga bela diri deh Kayak gitu Terus Rapolri sekarang juga menjabat kayak gitu Terus Siapa lagi Bahkan Prabowo sebagai Ketua pencah silatnya Indonesia Bahkan Pak Minton juga orang Orangnya Politik kayak gitu Bahkan ketua PSSI Itu orang politik Orang kekuasaan Menteri BUMN gitu loh Bahkan sebelumnya Dijabat juga sebagai Dijabat oleh seorang Lanyala Matal itu Yang mana Which is dia juga Seorang pejabat Seorang politikus Jadi gak ada alasan Bahwasannya itu Bisa Olahraga itu bisa dipisahkan Karena Memang Memang harus sejalan Kayak gitu Karena Ya Kalau Anda bukan orang politik Ketika menentukan anggaran Tentu Anda tidak bisa Melobby orang-orang di DPR Melobby dalam tanda yang baik On DPR Bahwasannya Kami butuh anggaran sekian Karena Untuk mengadakan event Butuh Butuh dana Bukan dana yang kecil Butuh dana yang gede Nah Kalau kita berada ke sepak bola Sepak bola juga gak bisa Yang terkenal itu adalah ACM9 ACM9 itu Yang punya itu dulu adalah Silvio Berlusconi Yang mana itu adalah Perdana Menterinya Itali Itu lebih kental lagi Bahwasannya ACM9 ini dibuat Sebagai Sebagai alat Untuk dia berkampanye Kayak gitu kasarnya Segitulah Bahwasannya ACM9 menang Ya nama dia naik Dan kemudian terpilih lagi Menjadi Perdana Menteri Kasarnya kayak gitulah Nah Pertanyaannya Apakah sepak bola juga bisa Dilepas dengan politik Enggak juga Kayak gitu Enggak bisa Contoh kecil ya Pencoretan Rusia Dari ajang internasional Di seluruh Bahkan Di seluruh Bukan bukan sepak bola Saya Di seluruh Cabok olahraga Ya Contoh kecil Di sepak bola aja Kayak itu Seharuskan Kalau kita gak bicara politik Ini bukan bicara Masalah Kemanusiaan Karena Bicara Masalah kemanusiaan Israel juga Seharusnya dicoret Ini kan Lobby-loby politik juga Lobby-loby Amerika Ukraina dan sebagainya Kayak itu Bahwasannya Rusia itu Harus dicoret Itu kan Sebenarnya Kalau kita bicara Olahraga Gak ada kaitannya Toh ya Bukan pemain Rusia Itu kok Yang menandatangani Bahwasannya Akan di Akan diadakan Kasarnya Invasi ke Ukraina Kayak itu Kan bukan Ya itu Harusnya kan Gak gitu Kalau kita mau Fair Kayak itu Nah Kalau bicara lagi Sepak bola Sama halnya Seperti Yang Kalau Indonesia Menjadi tuan rumah Olimpia itu Sama juga Kalau Indonesia Mengajukan diri Sebagai Contoh deh U20 kemarin Kayak gitu Pasti ada lobby-lobby Dari Dari PSSI Ada lobby-lobby Dari Kemenporanya Ada lobby-lobby Dari pemerintahnya Kayak gitu Bahkan Kalau misalnya Presiden Jokowi Akan bicara Sama Infantinum Bahwasannya Negara kami Siap Kami punya Stadion Itu sekian Yang bisa digunakan Sekian Standar Internasionalnya Sekian Yang mempersentasinya Itu siapa Ya pemerintah juga Ketika misalnya Indonesia Memenangkan Biding Memenangkan Penawaran Memenangkan Pertarungan Untuk menjadi Tuan rumah Ya butuh anggaran juga Yang mana Anggaran itu juga Diajukan oleh Pemerintah Ke DPR Kayak itu kan Pemerintah ke DPR Ke DPR Ke pemerintah Kayak gitu Dan disepakati oleh mereka Artinya Ya Ada juga Campur tangan Kekuasaan Ada juga Campur tangan Politik Di dalamnya Jadi Kalau misalnya Kita kaitkan Dengan U20 Piala Dunia Kemarin Ya menurutku Ya itu resiko Kita bermain Bermain Di Bermain Di Antara Bola panas Politik Dengan Olahraga Karena itu Tidak akan Bisa dipisahin Oke itu dulu Terkait dengan Politik dan Kekuasaan Semoga kita bisa Mencerna Semoga kita bisa Lebih Lebih dewasa Berpikir tentang itu Apakah betul-betul Sepak bola Ataupun Olahraga itu Bisa dipisahkan Dari yang namanya Politik Oke Sekian Terima kasih Ciao Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih